Pertama kali aku tahu neurografika art adalah sekitar 6 bulan lalu. Kala itu, tanpa sengaja aku menonton konten di TikTok dari seorang ahli psikolog tentang salah satu jenis art rapi itu neurografika art. Aku sangat berterima kasih sekaligus langsung memprakteknya. Singkatnya, neurografika art ini adalah media yang digunakan sebagai katarsis bagi mereka yang mengalami permasalahan psikologi yang dimanifestasikan ke dalam elemen gambar yang menyerupai simpul neuron pada otak kita. Katarsis adalah pelepasan emosi atau keluh kesah yang tersimpan di dalam batin. Walaupun terlihat rumit, sebenarnya cara membuatnya cukup mudah. Yang kita butuhkan hanyalah kertas, tinta, dan pensil warna atau crayon. Kita diminta untuk mencoretkan tinta tanpa terputus dan membentuk gambar yang tidak beraturan. Setelah itu, kita menumpulkan setiap bagian yang roncing, kemudian memberikan warna pada bagian yang kosong. Neurografik lebih memprioritaskan konsep berasal dari keresahan atau permasalahan hidup yang dihadapi, bukan ide-ide atau gagasan yang sengaja dicari. Selain itu, neurografik dikembangkan dengan tujuan untuk meditasi, oleh karena itu, yang menjadi hal tertenting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Selain sebagai media healing, aku biasanya menggunakannya untuk mengistirahatkan pikiran, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Karena sifatnya yang meditatif itu, neurografik cahat juga memberikan efek yang menenangkan dan relaksasi. Dan efek yang aku rasakan adalah tidurnya. Selebihnya, itu adalah bonus jika hasilnya indah. Apakah kamu tertarik untuk mencobanya? Silakan ditonton sampai selesai ya guys! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!